Ada yang masih ingat mainan telepon-teleponan gelas seperti ini? Halo guys, ketemu lagi di channel Mas Tugang. Kita mau nyobain kualitas suaranya telepon-teleponan jadil tahun 90-an. Nah, pertama siapin dua buah gelas kertas seperti ini yang biasa dipakai di kopi-kopi shop. Nah, cari yang dasar gelasnya masih utuh ya guys, karena itu nanti buat membrannya. Nah, lalu dasar gelasnya dilubangi seperti ini guys. Ini Mas Tugang pakai kawat tajam. Lalu untuk gelasnya nggak harus dari kertas ya guys, dari plastik, bekas air mineral itu juga bisa. Nah, untuk gelas yang satunya juga dilubangi dasarnya guys. Lalu siapin benang. Kalau bisa, benang yang dibuat dari bahan keras seperti benang layangan dari plastik seperti ini guys. Karena semakin keras bahan benangnya, bunyinya semakin bagus merambatnya. Nah, lalu benangnya dimasukkan ke dasar gelas seperti ini guys. Dan di ujungnya diikuti batang kayu seperti ini. Tujuannya cuma buat ganjel, biar benangnya nggak lolos lagi ke luar gelas guys. Nah, untuk cara kerjanya ini simple banget guys. Jadi, sewaktu kita ngomong, dasar gelasnya tadi akan bergetar guys. Nah, getaran dari dasar gelas ini akan merambat ke benang ini yang sedang kita pasang ini guys. Setelah merambat lewat benang, suara omongan kita tadi akan menggetarkan dasar gelas yang satunya. Jadi, gelas yang satunya tadi akan berbunyi sama seperti yang kita omongin di gelas satunya guys. Sehingga komunikasinya bisa dua arah. Persis kayak telepon beneran. Tapi yang ini nggak pakai listrik ataupun baterai sama sekali guys. Nah, ini dia hasil akhirnya guys. Nanti di dalam gelas seperti ini. Dan lakukan yang sama persis untuk gelas satunya guys. Nah, ini dia. Telepon-teleponannya udah jadi. Sekarang, untuk cara pakainya, dibuat seperti bertolak belakang seperti ini. Nah, dan benangnya ini harus tegang. Karena kalau nggak tegang, bunyinya nggak merambat lewat sini. Nah, di sini mas tukang mau nyobain telepon-teleponannya buat ngobrol sama anak mas tukang. Halo, halo. Mau cari siapa? Nah, ini dia kualitas suaranya guys. Kita taruh dulu di sini gelas yang satunya. Lalu kita masukkan mic ke dalam gelasnya guys. Nanti mas tukang bakalan ngomong dari gelas yang satunya. Nah, ini perbandingan kualitas suara yang asli sama yang lewat telepon-teleponan tadi. Halo guys, ketemu lagi di channel mas tukang. Kita mau nyobain kualitas suaranya telepon-teleponan jadi tahun 90-an. Halo guys, kita ketemu lagi di channel mas tukang. Kali ini mas tukang nyobain kualitas suara telepon-teleponan jadi tahun 90-an. Nah, itu dia guys kurang lebihnya kualitas suara dari mainan telepon-teleponan jadul. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tidak, tidak.